Intro Nama saya Muhammad Fatur Rahman Tapi biasanya dipanggil Maman Saya bekerja di PT Isuzu Asramotor Indonesia Di Marketing Communication Department Sehari-hari tugas saya Sesuai dengan nama departemennya adalah Mengurusi kegiatan komunikasi Marketing Communication Brand Isuzu di Indonesia Kalau bicara hobi ya memang Umumnya kan memang bilang Kalau yang namanya hobi itu mahal Tapi mahal itu kan relatif Ya Kebetulan memang Saya senang dengan gadget sih dari dulu ya Nah terus ditambah dengan punya hobi fotografi Nah drone ini kan gadget yang bisa digunakan untuk memotret maupun untuk bikin video Dengan angle yang tidak biasa Karena biasanya kalau kita memotret tinggi itu kan pakai bantuan tripod Nah ini tripodnya tidak terbatas Bisa sampai ketinggian 300 meter Bahkan ada teman-teman yang dengan modal nekat Ya kita main booster sehingga bisa sampai ketinggian 500 meter Itu kalau nggak salah sudah nyentuh awan tuh Kalau di beberapa area Gitu ya Gitu ya Ya Unik sih drone ini Jadi kita bisa memotret dengan angle yang Yang apa namanya Yang tidak bisa dicapai oleh kamera biasa Sekarang saya menggunakan DJI Phantom 3 Kelebihannya ya Ya yang pasti kalau di Phantom 3 ini kan Sudah berikut kamera Beda dengan tipe sebelumnya yang harus Ditambahin dengan action cam ya Lalu kalau sudah bawaannya kan Kita nggak perlu setting-setting lagi Terus juga sudah Kameranya sudah 4K Phantom 3 ini Meskipun bukan model terbaru dari DJI Tetapi ya menurut saya sudah cukup untuk Sekitar hobi seperti saya Beda kalau memang untuk pro ya Kalau pro mungkin Bisa pakai tipe yang Phantom 4 dan seterusnya Mulainya sih Mulai keracunan 2 tahun yang lalu Sebelumnya Phantom 2 yang harus pakai Coopro Nah ini sekarang Sudah tidak perlu lagi pakai exo cam Jadi coopro nya bisa kita pakai Denk selfie Cara penggunaannya Sederhana sih Yang pertama Kita Nyalakan remote nya dulu Ya pencet sekali Lalu pencet Lebih lama sekali lagi Lalu yang kedua Nyalakan pesawatnya Seperti ini Nah nanti dia akan Gimbalnya Gimbalnya itu dia akan Mengejas Mengkalibrate Terus Ya kita buka Aplikasinya DJI Dari smartphone kita Untuk Kontrol Jadi kontrolnya dari Smartphone kita Bisa Android maupun IOS Ya yang penting Sudah terinstall aplikasi DJI Kalau kita bicara tentang Fitur-fitur dari kameranya Ini bisa di adjust Dari aplikasinya Jadi Kayak shutter speed Lalu ISO Lalu misalnya Kita mau tambahkan Berapa stop over Atau berapa stop Minus nya Kita bisa set di manual Maupun di auto Lalu Supaya tidak flat Gambarnya Kita tambahin filter Di ujung Kameranya Ini kemudian saya lagi pakai Filter ND Gitu ya Ini ND yang 6 stop Ada yang merek sama Tapi juga terparti Juga mengeluarkan Ada yang mengeluarkan Bahkan sampai filter Color gradual Juga sudah tersedia Meskipun bukan Dari DJI Dia membantu kita Mengambil gambar Dari ketinggian Bahkan bisa Frontal Dari atas Kita bisa kelihatan Atau bisa Lebih tinggi Lebih tinggi lagi Atau bisa mengikuti Jadi bisa memfollow Sebuah objek Ketika dia bergerak Tanpa harus kita Naik Atau Naik motor Atau naik kendaraan lain Untuk mengikuti Kendaraan itu Kalau hasilnya sendiri Kita bisa set Kualitasnya sampai 4K Jadi ya mestinya Dengan 4K Sudah cukup Untuk di era sekarang Lebih dari cukup Bahkan Ngabisin memori Sebetulnya Tekniknya adalah Pada saat Mengemudikan Ketika kita Ngambil gambar Video Ataupun foto Terutama foto Dengan Speed yang rendah Itu kan harus Gimana Supaya hasilnya Gambarnya tampil bagus Kalau video Juga bisa Dia panning Kiri kanan Atau tilt Atas bawah Itu pergerakannya Smooth Karena kan DJI kan dilengkapi Dengan gimbal Yang membuat Pergerakan kamera Terasa smooth Nah itu sebenarnya Tekniknya disitu Cuman Itu Ya Alah bisa Karena biasa Banyak latihan Banyak kumpul Sama mereka Istilahnya Yuk kita Ngabisin baterai Jadi terbang bareng Istilahnya Ngabisin baterai Kalau yang ini Tipe yang ini Kalau enggak Ini Satu baterai Full itu 20 menit 20 menit terbang Kalau memang Kita profesional Dan Untuk Project Ya Sebaiknya Punya Lebih dari 2 baterai Apalagi Kalau kita Shooting di lokasi Yang Sumber listriknya Terbatas Yang penting Biasa aja Sama modal nekat Gitu Nekatnya Nekat Kalau Drone nya Crash Atau Ilang Gitu kan Ada salah seorang Teman Yang Yang pada Suatu saat Dia hunting Di Indonesia Timur Jadi dia Coba Take off Dari kapal Terus Coba Follow Kapalnya Tapi mungkin Karena Terlalu asik Sehingga Sampai Baterainya Sudah Hampir Habis Persentase Power Baterainya Sudah Hampir Habis Kalau DJI Ini kan Memang Dia ada Ada Fitur Return to Home Gitu Dimana Kalau Baterai Habis Dia akan Kembali Ke tempat Asal Dia Take off Nah Teman Ini Kayaknya Lupa Bahwa Dia Take off Dari Kapal Kapalnya Sudah Pindah Titik Koordinat Sehingga Ya Harus Mengikhlaskan Dronenya Yang Entah Kemana Sekarang Mungkin Sudang Berkawan Dengan Dengan Ikan 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 Di Laut Indonesia Timur Sana Ada Sebuah Event Di Ciawi Saya Coba Buti Sebuah Kendaraan Jadi Kita Follow Kendaraan Itu Terus Ya Sama Tidak Sadar Bahwa Ternyata Baterai Sudah Hampir Waktu Itu 10% Tinggal 10% Otomatis Dia akan Kembali Itu Ke Return to Home Saya Tidak Sadar Bahwa Saya Mengaktifkan Fitur Itu Sehingga Sudah Ikhlas Sudah Hilang Nah Jadi Setelah Tidak Ketahuan Kemana Di layar Sudah Tidak Kelihatan Lagi Posisinya Dimana Di peta Ya Saya Kembali Ketempat Saya Tadi Awal Start Ketika Sebelum Follow Nah Ternyata Tiba-tiba Keluar Lagi Di monitor Ini Kamera Dari Drone Itu Ternyata Sudah Nampak Rumput Rumput Artinya Sudah Di bawah Tanah Dia Tinggal Saat Tadi Itu Ternyata Kembali Ke Tempat Di mana Dia Take Off Saya Bergabung Dengan Teman-teman Dari Komunitas Neodron Grafi Kita Pengen Lebih Banyak Belajar Dari Teman-teman Yang Lebih Ahli Di Komunitas Itu Kita Bisa Belajar Bisa Sharing Ilmu Sharing Knowledge Ya Kadang-kadang Sharing Produk Gitu Kan Kita Bisa Dapat Harga Dengan Lebih Miring Karena Di Komunitas Nah Nama Komunitasnya Neodron Grafi Asalnya Profesinya Macem-macem Ada yang Videografer Ada yang Fotografer Ada yang Kontraktor Ada yang Macem-macem Ada yang Dokter Spesialis Pula Gitu Kan Tidak Hanya Belajar Tentang Drone Tapi Juga Belajar Tentang Keahlian Dari Masing-masing Member Itu Yang Lain Yang Bisa Mereka Sharing Hampir Bisa Dipastikan Member Semuanya Di Jakarta Kalau Melihat Di Grup Itu Mungkin Sekitar Lima Puluhan Tidak Banyak Tidak Membesar Dan Mungkin Pendirinya Sengaja Dibuat Kecil Supaya Lebih Akrab Nah Kalau Dikatakan Pertemuan Rutin Ya Paling Tidak Sebulan Sekali Tapi Kadang-kadang Karena Teman-teman Ini Kayak Musi Sijas Improvisasinya Tinggi Sehingga Tinggal Mereka Posing Yuk Ngumpul Ngumpul Ngambisin Batere Kita Mengambil Jam-jam Dimana Mataharinya Cantik Either Pagi Atau Sore Ketika Matahari Tidak Flat Dari Atas Tidak Sub indo by broth3rmax